Hai Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat saja, baik selalu, dan tentunya berbahagia Aku kayaknya agak salah ya Sehat selalu Baik, selalu sehat selalu Apalah, aku lupa kan Hari ini Hari ini tuh aku habis membuat pakso Pakso ala-ala gitu Tapi gak beneran pakso, yang penting dibuat dari daging gitu Terus aku goreng, karena aku Ngebuatnya itu pakso goreng yang aku masak kembali dengan Pedas gitu, masak pedas Dan ini dia penampakannya Ya gak bulat-bulat amat, karena gak pake tangan Cuma pake sendok aja Wah, ini harum banget, wangi, dan rasanya pedas banget Bagaimana cara membuatnya? Begini cara membuatnya Untuk bahan adonan, ini aku pake daging Ini daging sapi Ini aku blender sendiri tuh ya Terus ini ada aci Atau tapioca Terus ini ada masako Gula, garam Terus disini Ini warna kuning adalah Ini aku mencoba untuk menambahkan susu bubuk Ya Lada, garam, terus masako Terus ini kita campur semua Campur semua Terus nanti kita tambahkan air Dan ini Ini juga bawang putih udah aku blender Tuh, ini daging sapi ya tuh Jadi kalian mau pake daging apapun boleh Ini kita tambahin air ya Biar gak terlalu Apaan gitu lah Tambahin telur boleh Terus nanti juga Tambahin daun bawang yang diiris juga Supaya wangi Begitu Oke, ini kita tambahkan telur Satu aja cukup Kita aduk rata Tambahkan air boleh Ini telur hasil kebun sendiri Kebun Hasil ayam sendiri Intinya Tekstur adonan itu begini Ya Gak lembek Gak itu juga Nah Habis ini mau aku goreng langsung Nah Aku gak cetak pake tangan gitu Kalau mau bulat sih Harusnya pake tangan Tapi aku gak mau Jadi Aku pake sendok aja gini Pake dua sendok Kalau kebesaran ya Ini Pokoknya aku mau Berusaha untuk Kayak bulat Walaupun gak bakal bisa bulat Karena pake sendok Beginilah Terus habis itu Mau aku goreng Ini dia penampakan bakso yang Udah digoreng gitu Aku emang buat adonannya banyak Cuma untuk Buat bakso gorengnya ini Aku cuma sedikit aja Cuma satu piring Karena adonan selanjutnya itu Bisa dibikin Pangside goreng Atau pangsit rebus Kayak gitulah ya Jadi ini udah digoreng tuh Bentuknya emang gak bulat Karena cuma pake sendok Setelah ini mau aku masak Pedes Itu dengan bumbu merah Bumbu merah itu terdiri dari Bawang merah Bawang putih Kemiri Sama cabai Kemiri Kemiri udah ya Udah Ini nanti kita tumis Terus Aku juga nambahin Tahu Sama ini ada Daun-daunan salam Atau daun jeruk gitu Karena aku di rumah Gak ada Gak punya Lengkuas Sama serai gitu lah ya Serang ini kita tumis dulu Terus nanti masukin Daun-daun jeruk Atau daun salam Nanti kasih air sedikit Terus diberi bumbu Gitu lah ya Kita siapkan minyak ini Terus kita masukin Bumbunya Kita tumis Sampai harum Wangi Dan Sedep Gitu Kita masukin Daun-daun Kering Kalau punya Lengkuas Serai Gak apa-apa Pakai Aku gak punya Tidak mengapa Ini kita tumis Sampai bawang ya Kalau udah Bawangi Mateng gitu Terus nih Bisa dilihat kan Beda kan ya Allah Teksturnya beda kan Kita boleh Tambah air Supaya nanti Bumbunya itu Meresep Kedalam Baksa Dagingnya Gitu lah ya Ini Piarin kita Sampai mendidih Terus jangan lupa Dikasih Gula garam Gula garam Masak komicin Apalah terserah ya Favorit aja Tapi jangan Ditambahin itu ya Ini ya Ditambah gula Sama garam Masak Kok Juga Kalau udah gini Boleh lah Masukin si Apa Pak soh goreng Tahu Nah ini kita Biarkan Sampai meresap Dan jangan lupa Untuk dicek Rasa Bagaimana rasanya Oke Ini biarkan Sampai meresap Jangan lupa Dicipi loh ya Wajib Tuh Ini tuh udah Menyerap Semua kan Jadinya itu Bumbunya Kental Kalau kental Kayak gini Enak Sekali Jangan lupa Untuk dicicipi Ini aku udah Nyiicipi Pedas sekali Ini Kenapa ini Nggak merah Kalau kalian Pengen merah Pakai minyak Banyak Terus pakai Cabai Keriting Yang merah Jadi nanti Merah Ini aku Nggak merah Karena cuma pakai Cabai setan Cabai setan Itu nggak merah Tapi pedasnya Wedan Gitu loh Tuh ya Ini udah bagus Udah menyerap Terus juga Aku sengaja Minyaknya ini Minyaknya cuma sedikit Aja kan Dan ini Minyaknya Bukan dari Cuma minyak sayur Tapi minyak dari Kemiri itu Keluar Gitu Dan ini udah mateng Siap Begini Lihat penambahannya Tuh Buat kalian yang belum subscribe Ayo subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Setidaknya kita akan mencoba Pak sopedes Ya bisa dilihat Ini tuh Nggak bulat Tapi Ya yang penting Kayak Apalah Yang penting rasanya itu Masalah Masalah apa yang namanya Masalah bentuk itu Dilihat itu Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Hah Ini Mantep banget Ini aku juga Campurin tahu Karena aku punya Dua tahu gitu Kayak Neman-eman nggak sih Jangan lupa Pangseed gorengnya Supaya lebih menikmati Petis Kurih Kenyal gitu Lembut Enak banget Enak banget Kalian kalau mau pakai nasi silakan Kalau aku nggak Coba begini aja Masih Jangan lupa pangsitnya Ini bumbunya Menyerap Sempurna Karena paksanya Cudi goreng Nggak Direbus Jadi bumbunya itu Nempel Oke Terima kasih Jangan lupa untuk Subscribe Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa